kalau yang diluaran perarut taman jalan ini jalan raya ini biasanya tuh rangenya sekitaran 150 guys tapi kalau kalian mau masuk-masuk ke Halo semuanya kembali lagi sama si Boy nih kali ini aku mau ajakin kalian nih melihat penginapan yang di area Prawerotaman Yogyakarta nih guys disini itu areanya bule-bule pada hangout kalau ke Yogyakarta nah disini itu mulai harga dari Rp50.000 sampai Rp300.000 dengan fasilitas yang berbeda-beda guys jadi gimana reviewnya ayo langsung kita simak videonya let's go buat kalian dan berkunjung di Yogyakarta kalian setelah mencari jalan Prawerotaman kalian bisa masuk di gang batik grinseng itu salah satunya ada via via guesthouse yang di sisi sebelah kiri guys nah di area sepanjang jalan ini atau gang ini itu banyak guesthouse yang di sisi sebelah kanan itu juga ada homestay nah untuk yang sebelah kiri ini juga penginapan untuk fasilitasnya beda-beda ya guys dari range Rp50.000 sampai dengan Rp250.000 disini juga ada dan untuk di hostel ini itu bisa untuk sendiri atau untuk berdua pokoknya kalian menyesuaikan budget untuk penginapan kalian dan untuk di O2 hotel atau O2 hostel ini itu ada fasilitas sekolah merenang lalu untuk digang ini itu muat satu mobil dan di dalam hostel itu juga ada parkiran yang cukup gede banget guys itu disitu bisa muat 5-7 mobil kemungkinan ya di tempat ini juga besar nyaman tampilannya tuh seperti ini guys nah ini area parkirnya seperti itu nah kalau yang di area jalan raya prawerotaman seperti di depan ini itu kemungkinan sudah di atas 100.000 guys seperti ministry homestay burjo space guys di area ini itu juga ada tempat untuk satay dan hangout cocok buat wisatawan atau para bule-bule karena lokasinya juga lebar kalau yang di luaran perarutaman jalan ini jalan raya ini biasanya tuh rangenya sekitaran 150 guys tapi kalau kalian mau masuk-masuk gang itu biasanya hotelnya dimulai dari harga Rp70.000 sampai Rp150.000 paling mahal itu sampai 300 ya guys ini ini ada semuanya lho guys oke oke aku ajakin masuk yang di gang ini guys ini aja happy buddha hostel kalau yang ini aku belum pernah sih guys coba kita masuk di sana ada penginapan apa aja kalau kalian mau masuk gang kayak gini kalian bisa dapetin harga yang di bawah Rp100.000 dan itu biasanya bisa buat berdua ya guys pokoknya kalian parkir aja ada atau masuk kalian pasti menemukan tempat penginapan nah biasanya tuh kalau yang penginapan modalnya seperti ini atau al teksturnya seperti Jawa terus Indonesia gitu itu biasanya buli-buli yang pada suka untuk menginap di sini guys tapi juga ada juga orang lokal yang mau menginap di sini karena nuansa dan arsitekturnya itu bagus kalau yang seperti model Duta Guesos kayak gini biasanya sekitaran rangenya kalau di luar itu sekitaran Rp250.000 sampai ya bisa sekitar 300an lagi tapi biasanya lebih rendah lagi nah hotel Grand Rosalia ini biasanya kalau hotel yang model seperti ini itu biasanya hotelnya untuk wisata yang kantor atau yang banyak pengunjungnya gitu guys nah masuk gun Kuesos terutamalah ini yang masuk gangnya juga hotel guys hostel lah biar kenapa kebanyakan buli itu kumpulnya di Praorotaman guys karena di area Praorotaman itu itu banyak tempat-tempat unik atau kas Yogyakarta yang buli-buli itu pada seneng guys di dalamnya hotel itu biasanya ada beberapa tempat atau fasilitas yang disediakan dan oleh hotel itu yang unik-unik guys seperti ini nih nah kalau yang Prayoga lama ini itu presnya mulai Rp100.000 di area Praorotaman ya guys kalian kalau ke Praorotaman bisa kunjungi hotel yang Prayoga lama atau pres yang di bawah di bawah Rp200 bisa buat recommended kalian nih ini hotel yang Prayoga 3 ini bed and breakfast ini yang hotel sebelahnya fasilitasnya beda nah pokoknya kalian itu menyesuaikan budget kalian mau nginep di hotel yang model seperti apa guys most selerana atau yang haik itu tergantung selera kalian cuma kalau disini itu areanya recommended kalian bisa untuk menginap disini karena sepanjang jalan Praorotaman ini adalah tempat-tempat asik untuk nongkrong guys nah sekarang kita lanjut ke hotel yang gang ketiga dari Praorotaman guys jadi ini ada tempat lagi yang wajib kalian cek kalau datang ke Jogja nah ini di sekitaran sini juga ada tempat penginapan namanya Oasis Hotel tapi kerjasama dengan Oyo nah ini tempatnya seperti ini gede juga nah ini yang aloha hotel yang dekat tipe gelato Praorotaman ya guys oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like share comment and subscribe video si boy supaya kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya oke bye bye thank you semuanya ya